Respon berkelas Riko Siman Juntak yang mulai tersingkir di Persija. Belakangan, Riko Siman Juntak mulai jarang menjadi starter di Persija Jakarta. Bahkan, namanya sendiri tidak masuk starting 11 dalam 4 partai terakhir. Pada periode itu, Riko 2 kali tidak bermain dan 2 kali masuk sebagai pemain pengganti dengan jumlah menit yang sangat terbatas. Lalu yang terbaru, ia hanya diturunkan selama 9 menit saja ketika Persija Jakarta diimbangi Persita Tanggerang satu sama. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doe, memasukkan Riko untuk menggantikan Hanif Syahbandi pada menit ke-81 sewaktu kedudukan sudah satu sama. Dan ia pun hanya diberikan waktu selama beberapa menit saja di atas lapangan. Kontribusinya pun menjadi tidak signifikan. Apalagi, permainan Persija Jakarta juga sedang tidak bagus. Ia menyinggung cedera yang didapatkannya saat Persija bermain imbang satu sama kontra Persib Bandung pada 2 September 2023. Untuk saya, hal yang paling ditakutkan pesepak bola adalah cedera. Dan saya mengalaminya saat melawan Persib dan saya berniat mengatasi hal tersebut. Imbuh Riko Memang, saat ini saya kurang mendapat menit bermain seperti biasanya. Tapi siapapun yang dimainkan coach, sebagai senior, saya tetap support adik-adik saya. Saya bilang ke mereka saat kalian mendapatkan kepercayaan, kalian harus membuktikannya. Ucap pengoleksi 11 cups untuk timnas Indonesia itu. Meski masih berusia 31 tahun, Riko memang masuk dalam daftar pemain senior di Persija. Sebab macan kemayoran itu mempunyai banyak pemain muda, terutama yang berposisi sama dengannya. Seperti Raihan Hanan hingga Doni Tripa Mungkas. Terima kasih telah menonton!